Saudara polisi mengamankan seorang tersangka yang melakukan penyerangan dan pembakaran korbannya di jalan pendidikan Helvetia Medan. Tersangka tega membakar korban karena sakit hati karena dituduh menggoda saudara korban. Pasca heboh peristiwa pembakaran warga di kawasan Helvetia Medan, polisi mengamankan pelaku bernama Dani Julio Siboro. Dari kronologi kejadian, pada tanggal 10 November lalu, dua orang saksi Dea dan Dinda melewati tempat kerja tersangka. Keduanya merasa dilecehkan karena dipanggil-panggil oleh tersangka. Kedua saksi itu kemudian memanggil keluarganya, satu di antaranya adalah korban yang langsung melabrak tersangka di depan orang banyak. Tidak terima atas perlakuan korban, tersangka lalu menunggu korban di jalanan. Tersangka yang diduga telah merencanakan niatnya, kemudian memukul korban dengan kayu broti dari belakang, lalu menyiram dengan speritus dan membakar korban. Setelah melakukan penyelidikan dan pengejaran, polisi akhirnya berhasil mengamankan tersangka Dani Julius yang belum sempat keluar kota Medan. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahayan menyebut tersangka tega melakukan pembakaran karena sakit hati dituduh menggoda saudara korban. Tidak ada tersangka lain, pembakaran dilakukan oleh tersangka sendiri. Penganian mengakibatkan luka berat yaitu pembakaran. Yang mana itu pelakunya atas nama Dani Juliusiboro dan kerbannya Pituan. Kepada tersangka akan dijerat dengan pasal 340 Junto pasal 56 subsidir pasal 354 air 1, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saat ini korban Ridwan masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup parah.